Kamera semua ini bang Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Saya Pertama Mengucapkan Salam hormat kepada Beliau-beliau yang hadir disini Pertama Bapak Haji Ganjar Pranowo Calon Presiden kita Kemudian Kiai Haji Lutwi Hakim ME Kiai Haji Lutwi Hakim ME Imam Besar Sekaligus Ketua Umum Forum Betawi Rempuk Beserta seluruh anggota Dan Kepungurusannya Haji Muhammad Rawi Beserta anggota dan pengurus Ikatan Keluarga Madura Yogyakarta Keluarga Madura Yogyakarta Keluarga Madura Bukan Yogyakarta Ikatan Keluarga Madura Yang hari ini Yang diunjang Sejabur Di Tabek Beliau adalah Ketua Umum Kemudian Bapak Hari Tano Sudibyo Ketua Umum Partai Perlindung Habib Abdul Qadir Al-Hadad Pimpinan Majlis Al-Hadadiyah Kemudian Kiai Haji Ahmad Zahari Wakil Roi Surya BWNU Kiai Haji Luqman Hakim Zainuddin BCNU Jakarta Selatan Kiai Haji Abdul Mananggani Kiai Sa'roni Hadi Para Ulama Kiai Asasif Dan Ketua Ketua Urmas Serta tokoh-tokoh Organisasi Kedaerahan Anda dari Dayak Dari Suku Dayak Kalimantan Dari Tabanoli Ini Saudara Nanti yang akan memberi Akan memberi arahan Bapak Jalur Presiden kita Saya ngajak kita Saya mengajak kita Membaca Solawat Jibril Ya Saya beri contoh dulu Sallallahu Alaih Wasalam 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 Tidak usah pakai musik Eh musiknya berhenti Coba musiknya berhenti Dulu Tak cocok Iramannya Tak cocok Karena ini Rami Ayo Ulangi Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusa Al-Khafiqayli Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusa Al-Khafiqayli Ya Muayyad, Ya Muhammad, Ya Imam Al-Qibla Ta'ini Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun Voponore Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun Voponore Anta Ikfiru Wa Goli Anta Mesbahut Suduri Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah singkat saja Kunci kemenangan itu adalah tekad yang kuat di bawah Ridho Allah Ingat Perang Badar Perang Badar Perang Badar itu Orang yang secara opini dianggap sedikit 300 orang Mengalahkan 1.100 orang Perang Badar Ingatkan kisah Perang Badar Maka kata Allah Firman Allah Mengapa Orang yang dianggap kecil Selalu menang Kalau Melawan Kedoliman Dan kecurangan Karena Orang yang jumlahnya dianggap kecil itu sebenarnya pengikutnya banyak Cuma Mereka ini Jauh dari tempat Tidak ada yang ngongkosi untuk datang Tidak dipancing dengan sembako Tapi mereka banyak Mereka adalah orang-orang yang tangguh Sehingga Allah berfirman Kam Men Fiatin Koli Latin Gulabat Fiatan Katirotan Biidnillah Innallaha Maas Sobini Coba lihat di dalam sejarah perjalanan umat manusia Ini firman Allah nih Jangan Di dalam perjalanan sejarah umat manusia Betapa banyak catatan bahwa hanya sedikit orang Bisa mengalahkan jumlah orang yang sangat besar Dengan izin Allah Apa kuncinya Innallaha maas Sobini Allah itu akan selalu Membersamai dan membantu orang yang sabar Sabar itu artinya tangguh Berani Melakukan apa yang sulit-sulit Demi memenangkan satu perjuangan Itulah yang harus kita lakukan sekarang Mari kita tangguh beritahu kepada masyarakat Bahwa Pemilu adalah Waktu yang tepat bagi rakyat Untuk memperbaiki Negaranya Dengan cara memilih pemimpin-pemimpin Entah itu di legislatif maupun di eksekutif Entah itu di DPR, DPD, DPRD Maupun presiden, wakil presiden dan kepala daerah Ini pemilu yang akan menentukan Dan supaya diingat Untuk menentukan pilihan itu Jangan jual harga diri Dengan harga murah Sudara Beritahu kepada rakyat Mereka Boleh diberi sembako Boleh diberi uang Terima uangnya Tetapi ketika mencoblos Harus ikut Ikut apa yang diajarkan oleh semua agama Yaitu ikut bisikan hati nurani Nggak apa-apa orang ngasih uang Oke nanti ketika dicoblosan Di ruang Pencoblosan Ikutlah Bisikan hati nurani Saya ingin memperbaiki negara ini Saya ingin memperbaiki negara ini Oleh sebab itu Pilihlah yang terbaik Siapa yang terbaik Sudara bisa banyak konsultasi Ya Konsultasi ke Imam Besar Kailutfi Hakim Kepada Ini tokoh-tokoh Madura Banyak yang hadir disini Ada dari Dayak Tapanuli dan sebagainya Ikut bergabung bersama kita Karena punya kesamaan tujuan Yaitu untuk memperbaiki Indonesia Untuk memperbaiki Indonesia Mari kita tutup lagi dengan sulawat yang tadi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi Sallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih jawab pres kita Selanjutnya mau gak dengerin amanat Dari calon presiden Republik Indonesia ke-8 Mau gak? Kalau mau panas gak? Panas gak sekarang? Bayangin nanti lebih panas Kalau tidak dipimpin sama Ganjar Mahfud Yang lain yang di belakang abang-abang Ayo kita maju Kita maju Yang di belakang kita maju Kita bersama-sama dengan presiden kita Beliau juga akan kepanasan sama Seperti kita Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Abang-abang Abang-abang FPR Caca-caca saya Tarutan di belakang Ayo kita ke depan Ayo kita ramai Bukan panggung ini Panggung 2024 Milik Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Selanjutnya Kami mohonkan kepada Calon presiden Republik Indonesia Bapak Ganjar Peranau Salam Muhammad προee ecup Bukankun Bukankun Savior Maju 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 I JUST Tocopia Merah SER deve atau Saya kok nggak punya ke Bukankun emphasize undert IT Bukankun ensa POCO MANJU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah Wa alhamdulillah wa alhamdulillah Allah mazulillah Muhammad Wa ala alih Muhammad Bapak Ibu yang sangat saya hormati Saya ingin tahu yang keluarga FPR Jangan turun dulu Jangan turun dulu Oke Yang dari keluarga Madura Oh iya 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 Yang dari MPT Tadi ada juga dari MPT, keluarga NTT Lumayan ada satu ini Oh dan MPT juga Dari NTT juga Terima kasih Bapak Ibu yang sangat saya hormati Tadi Pak Mabut sudah sampaikan Dan keluarga besar MPR, keluarga besar dari Madura Dari partai-partai ada Pak Aritano, Pak Gato, terima kasih dari TPN, Pak Habib, Alim Ulama, Kiai Dari P3, dari P3 ada juga Berindu, P3, Budi Perjuangan, Hanura, Okom Rejman Yang relawan angkat tangan Ini angkat tangan terus dari tadi ya Bapak Ibu saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia bersama Pak Mabut Kita melihat satu persatu dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat Yang paling banyak kita temui adalah Sebagian besar bercerita soal Kenapa harga kebutuhan pokok mahal Betul? Emang disini juga? Yang kedua kemudian kami juga bertemu dengan masyarakat Pak Ganjar kenapa bantuan BLT-nya tidak merata? Ada yang penerima BLT disini? Yang penerima BLT boleh angkat tangan? Oh tidak, benar Berarti makmur semuanya Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mereka Yang memang tidak mampu Dialah yang berhak mendapatkan bantuan Setuju? Yang mampu dibantu kan? Bantu Tidak, itulah cara kita punya rasa kemanusiaan Tapi Tapi Kasihan kalau ada warga tidak mampu Tapi tidak mendapatkan bantuan Itulah kenapa Kami mencoba Ulak-ulik, ulak-ulik Kenapa ini masalahnya bisa terjadi? Karena datanya tidak valid Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Semuanya Sudah punya KTP? Sudah punya KTP? Inilah yang akan kami pakai untuk pendataan InsyaAllah tepat InsyaAllah tepat Dan kalau kemudian sudah tepat Maka siapa yang pernah mendapatkan bantuan Dan tidak mendapatkan bantuan Akan kita pastikan Saya, Pak Mahfud Beserta seluruh tim akan menyiapkan itu semuanya Dan Kalau kemarin terjadi cerita Cerita Nanti kalau Gancara Mahfud menang Bansos tidak ada lagi BLT tidak ada lagi Percaya 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 Berarti yang ngomong bohong dong Lalu yang ngomong dicatat Anda dikatakan masyarakat bohong Dalam politik edukasilah dengan baik Jangan mengajarkan kebohongan Maka sesuai yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi Kemenangan bisa kita tirai Program-program akan kita laksanakan Sekali lagi Kita kompak Kita bersatu Dan kita menang Tadi Perwakilan Madura sama Betawi kesini dong Madura sama Betawi kesini Sini Ini ada cerita menarik Bisi-bisi sama saya Insya Allah ini barokah Jadi kalau ada dari Betawi Kalau ada dari Madura Tadi beliau bercerita kepada saya Pak Ganjar Biasanya kami tabrakan Pak Tadi sangar aja Kami bawa kolok sana Bawa cenurit Ini gara-gara Ganjar Mahfud Kami bersatu Pak Katanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita angkat tangannya barang-barang Bahwa persatuan ini Tidak hanya Dari suku Madura Dari suku Betawi Jawa Sumatera Semua tidak Tapi seluruh Indonesia Oke Terima kasih Terima kasih Cerita menarik inilah Bapak Ibu Yang kita harapkan Kelas Kita bisa menyatukan Agar cita-cita tercapai Terakhir Saya ingin menyampaikan tiga hal saja Berapa? Kita akan menyampaikan tiga hal saja Saya untuk memberikan catatan Berapa? Tiga Satu Saya titip pada Bapak Ibu semua yang tadi sudah mendeklarasikan Ganjar Mahfud Kami berdua menyampaikan terima kasih atas hubungan yang sangat luar biasa ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maka dari itu Satu Mari kita temui masyarakat tetangga saudara semuanya untuk diajak memilih Ganjar Mahfud Ya Sampaikan kepada mereka Nanti mereka akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian Apa programnya Maka nanti dari TPN, TPD Akan membantu untuk bisa menyampaikan kepada BPN Pada keluarga Bapak Ibu yang ada disini Atau dari mana Flu Bamura Ya Yang ada disini Untuk menjelaskan program-program kita yang terkait langsung dengan masyarakat Itu yang kedua Dan yang terakhir tentu saja Masyarakat harus paham betul Bagaimana sesuatu yang sederhana bisa terjadi Apa itu? Mencobros Saya mau tanya sebelah kata saya Mencobros itu sulit atau tidak? Tidak Yang sebelah kiri sulit atau tidak? Tidak Yang sebelah depan sulit atau tidak? Tidak Kira-kira kalau nanti mau cobros yang anda ingat-ingat apa? Oh nomernya Apa lagi? Apa? Apa? Mencobros Bapak Ibu Ini yang rambut-ingat cuma satu ini Jadi boleh diingat nomor tiga atau diingat? Bapak Ibu Tiga hal inilah yang nanti bisa mengingatkan Sekali lagi terima kasih Salam untuk keluarga Salam untuk saudara-saudara semuanya Mudah-mudahan Perjuangan kita diberkai Allah SWT Dan kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik Salam untuk keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Ternyata suruh putu bareng-bareng gila Kita putu bareng-bareng ya Oke Ternyata ada simulasi pencoblosan ini Pak Bapak ini Silahkan 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 Oke Yang lup 내가 diperlukan pani Mari kita lihat sini Pak Mabut Ya Ya Oke bisa dilihat sekarang Oh di buka lagi Maju lagi Maju lagi Pak oke, maju lagi, oke saya dan Pak Ambut di belakangnya bersama-sama, biar kelihatan pada sini Pak, kamera di sini Pak saya Pak Ambut di sini, silahkan sama di depan oke, ya, bismillahirrahmanirrahim ya, ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke, terima kasih baik, sekarang kita foto mengandung kesana baik ganjar mafad ganjar mafad ganjar mafad bapak ibu sambil di foto kita titip kita harus tertip dalam melaksanakan kampanye setuju kita juga harus tertip di jalan raya setuju kita 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 kita